Inilah Kopaza, singkatan dari komunitas Zakat Langsung Mengena. Memulai perjalanannya dengan fokus pada pemanfaatan sampah sebagai sumber penghasilan dan beasiswa untuk anak-anak yatim. Program mereka yang dikenal dengan donasi rongsok atau dorong, telah menjadi terobosan penting dalam upaya memerangi kemiskinan dan memberikan pendidikan bagi mereka yang kurang beruntung. Dalam program dorong ini, Kopaza mengumpulkan berbagai jenis sampah dari masyarakat sekitar. Sampah-sampah ini kemudian diolah dan didaur ulang oleh anggota komunitas dengan peralatan sederhana, seperti mesin pencacah dan pengepres. Hasil daur ulang ini yang meliputi plastik, kertas, kardus, dan logam, kemudian dijual kepada pengumpul sampah besar. Namun, apa yang membuat Kopaza berbeda adalah tujuan dari penjualan hasil daur ulang tersebut. Pendapatan yang dihasilkan dari penjualan sampah digunakan untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak yatim yang tinggal di beberapa ponpes di wilayah Bekasi dan Bogor. Saat ini, Kopaza mendukung sekitar kurang lebih 25 anak asuh di dua ponpes tersebut, dengan memberikan mereka kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Tabungan ketika kita ketemu semestral itu kan biayanya cukup besar. Nah, biar kita tidak membebankan juga ke donatur-donatur yang sering bantu kita, kita tampung si rongsok ini nih. Si rongsok ini juga dari hasil bantuan, sumbangan lah dari orang-orang yang tahu kegiatan kita. Jadi, kenapa kita ambil donasi rongsok? Karena menurut saya kalau rongsok itu, orang itu nggak terlalu berat gitu. Untuk nominal uang kan bisa aja mereka ada kebutuhan lain. Kalau untuk rongsok kan pasti daripada terbuang atau dijual kungah seberapa, mendingan disumbangkan. Jadi, berdirilah program dorong donasi rongsok. Sebetulnya donasi rongsok. Selain membantu anak-anak yatim, Kopaza juga memberikan dukungan kepada keluarga yang membutuhkan, termasuk kaum duafa. Mereka mengorganisir berbagai kegiatan sosial dan pelatihan ketampilan untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan upaya mereka yang luar biasa, dalam memanfaatkan sampah untuk memberikan harapan dan kesempatan kepada yang kurang beruntung, Kopaza telah membuktikan bahwa cinta dan kepedulian bisa mengubah dunia. Bahkan melalui hal-hal sederhana seperti daur ulang sampah. Semoga inisiatif mereka terus berlanjut dan menginspirasi banyak orang untuk melakukan perubahan positif dalam masyarakat. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tim redaksi melaporkan.